Oke kali ini saya tidak perlu basa basi lagi, saya akan langsung saja ke pokok permasalahannya yaitu Cara memulihkan akun google yang terkunci oleh verifikasi dua langkah nomernya sudah tidak aktif atau nomernya hilang Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan browser yang akan kita gunakan untuk memulihkan akun tersebut Dengan cara menyetting browser tersebut menjadi browser default pada android kita Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut Pertama kita buka saja pengaturan pada android kita Kemudian kita pilih aplikasi Disini kita klik saja icon titik tiga bagian kanan atas Kemudian kita pilih urutkan sesuai ukuran Disini kita cek satu persatu browser yang ada dalam android kita Kemudian kita lihat untuk pengaturan defaultnya Disini ternyata untuk pengaturan Samsung internet tidak ditentukan sebagai aplikasi default Kemudian kita lanjutkan lagi untuk browser yang lain kita cek kita lihat Kita lihat chrome Disini kita coba lihat ke bawah Untuk settingan defaultnya Disini ternyata Disini ternyata aplikasi chrome sudah ditentukan sebagai aplikasi default browser pada android kita Disini kita habis dahulu untuk settingan defaultnya Setelah itu kita cari lagi untuk aplikasi browser lainnya untuk kita lihat settingan defaultnya Kita cari ke bawah sampai menemukan aplikasi browser lainnya Kita cari ke bawah sampai menemukan aplikasi browser lainnya Dan kita lihat settingan untuk defaultnya Disini ternyata ditentukan juga sebagai aplikasi default Kita pilih kemudian kita hapus lagi untuk settingannya Setelah semua browser selesai dihapus dari setting defaultnya Kita tinggal tentukan aplikasi browser mana yang akan kita gunakan untuk memulihkan akun yang sedang terkunci oleh verifikasi dua langkah Disini saya akan gunakan browser bawaan dari HP saya yaitu Samsung internet Untuk langkah berikutnya kita buka saja untuk aplikasi browser yang akan kita gunakan untuk memulihkan akun Google Disini kita pilih pengaturan Kemudian kita pilih atur sebagai default Setelah itu untuk memastikan kita lihat dari pengaturan apakah sudah menjadi aplikasi browser default Kita buka pengaturan Kemudian kita pilih aplikasi Kemudian kita urutkan sesuai ukuran Kemudian kita pilih lagi aplikasi tadi Aplikasi Samsung internet Ternyata disini sudah diatur sebagai aplikasi browser defaultnya Setelah itu kita buka lagi untuk browser tersebut Dan kita gunakan untuk memulihkan akun Google yang sedang terkunci verifikasi dua langkah Jika pada halaman browser belum masuk pada Google kita ketik saja google.com Kemudian kita klik tombol login Kemudian kita klik tombol login Kemudian kita klik tombol berikutnya Kemudian disini kita masukkan sandi yang benar Pada tutorial ini bukan tutorial untuk memulihkan akun Gmail atau akun Google yang lupa sandi Melainkan memulihkan akun Google yang terkunci oleh verifikasi dua langkah Nomornya sudah tidak aktif Jika permasalahan kalian karena lupa sandi Kalian bisa gunakan tutorial yang lain Sudah saya upload sebelumnya Kita lanjut masukkan sandinya disini Jika sudah kita klik tombol berikutnya Maka disini akan ada peringatan terjadi masalah notifikasi login tidak menjangkau ponsel anda Permasalahan ini terjadi karena akun tersebut tidak ada perangkat manapun yang sedang login Disini kita pilih saja coba cara lain Karena disini jika kita pilih kirim ulang pun hasilnya akan tetap sama Karena tidak ada perangkat yang sedang login ke akun tersebut Jika sudah di klik coba cara lain masih seperti ini Kita klik lagi tulisan coba cara lain yang ada di bawahnya itu Pada halaman ini kita pilih saja untuk menu paling bawah yaitu dapatkan bantuan Kemudian pada halaman berikutnya kita pilih lagi untuk menu yang paling bawah Yaitu lanjutkan ke pemulihan akun Pada halaman ini kita harus teliti dan mengetahui untuk email pemulihannya Apakah email tersebut email yang telah kita siapkan sebelumnya Jika iya kita klik tombol kirim Namun jika tidak mengenal email tersebut Kita klik coba cara lain Pada tutorial ini saya akan klik tombol kirim Karena email tersebut adalah email pemulihan akun yang sedang terkena masalah Namun jika permasalahan akun kalian tidak ada email pemulihan Kalian klik saja coba cara lain Untuk videonya saya akan cantumkan pada akhir video ini Kita lanjutkan kita klik untuk tombol kirim Pada halaman ini kita tinggal masukkan kode yang dikirim oleh Google ke email pemulihan tadi Kita buka emailnya Kemudian kita salin kodenya Kemudian kita tempel ke sini Dan kita klik tombol berikutnya Kemudian untuk tambahan info kita masukkan saja kalimat Saya kehilangan nomor telepon Setelah itu kita klik tombol selesai Disini ada pemberitahuan Anda akan mendapatkan update di email yang tadi Email untuk pemulihan biasanya dalam 3 atau 5 hari kerja Kemudian untuk langkah selanjutnya kita cek email pemulihannya Untuk mengetahui atau memastikan bahwa Pengajuan pemulihan akun telah diterima atau telah terkirim ke Google Kita buka email pemulihannya Disini sudah ada notifikasi keamanan Berarti sudah terkirim untuk pengajuan pemulihan akun kita Sekarang kami sedang meninjau informasi yang anda berikan tentang email yang sedang terkunci Kami akan segera menghubungi anda Anda dapat memeriksa status permintaan kapan saja disini Disini ternyata kita mendapatkan 3 email dari Google Ada notifikasi keamanan Ternyata notifikasi keamanannya ada 2 Setelah itu kita tinggal menunggu peninjauan dari Google kurang lebih 2 atau 3 hari Dan selalu cek email pemulihan secara berkala Jika waktu tunggu sudah 2 hari kita coba cek email pemulihannya Siapa tahu sudah mendapatkan email pemulihan dari Google Ternyata disini sudah ada email masuk Permintaan pemulihan akun anda 14 September Berarti selisih 2 hari Coba kita buka emailnya Permintaan pemulihan akun Google Kabar baik sebentar lagi anda dapat mengakses email tersebut kembali Karena anda mengalami masalah dengan verifikasi 2 langkah Kami akan menghapusnya dari akun Untuk masuk sekarang cukup klik di bawah ini Jika aplikasi browser yang digunakan untuk memulihkan akun tidak disetting menjadi aplikasi browser default Maka proses login disini akan mengalami kegagalan Karena kemungkinan akan lari ke browser lain Bukan browser yang digunakan untuk memulihkan akun tadi Coba kita klik tombol login Berhasil anda kini telah masuk Untuk amannya kami telah melakukan hal berikut Verifikasi 2 langkah dihapus Amankan akun anda sekarang Dan perbarui opsi pemulihan